Jamah, oh jamah, Alhamdulillah Alhamdulillah, ya Rabbin Alamin Kembali lagi di Islamitinda Waktu kita kembali membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk Yang ada di sosial media Islamitinda Kalau kita, kita kembali ke segmen Tanya dong Ustadz Kami semua, tanya dong Ustadz Sebelum jamaah, Jim dulu Jim kan juga jamaah disini Sebelum jamaah dirumah Jim mau nanya apa, Jim? Ayo Lirik-lirik Ranyaannya apa pertanyaannya? Ustadz Bagaimana bisa istiqomah belajar Al-Quran Dan sabar ngadepin orang tua Kalau suka marah pas kita salah Siapa yang cubu? Siapa yang suka marah? Siapa yang suka marah? Sini Aku adepin Jadi dalam belajar dan mengajar Keduanya butuh sabar Ada sebuah nasihat dari Syekh Saleh Al-Usimi Beliau mengatakan Dan di atas semua ini Maksudnya sabar untuk ngajar Sabar untuk belajar Adalah Jadi tetap sabar Menyabari keduanya Sabar dalam belajar Sabar dalam mengajar Jadi kalau Jim lagi ngajarin Bunda ya Bundanya misalkan Oh gak mau dilurusin Misalkan gitu Tapi insya Allah bundanya Yang ngajarin Jim Tetap sabar Bukan Jim yang ngajarin bunda Tetap sabar Yang ngajar sabar Yang belajar juga tetap sabar Gitu Jim Gak boleh marah-marah Kalau lagi ngajar juga Yang galak-galak Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya Dari Instagram Assalamualaikum Ustaz Ustazah Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Memperlakukan orang tua Memuliakan orang tua Kemudian menyaingi orang tua Dan itu sebagai contoh Karena anak akan mencontoh Apa yang dilakukan Kita kepada orang tua kita Dan kalau sampai terjadi seperti itu Bunda ikhlas Barangkali ada Sedikit yang kita lakukan Kepada orang tua kita Dulu seperti itu Ikhlas Jangan suudon Husnudon Insya Allah Sabar Doa Semoga nanti anak menjenguk ya Masya Allah Mungkin anaknya juga lagi kerja ya Jadi kita husnudon aja Lagi sibuk cari rejeki Buat ibunya juga Nah sekarang waktunya kita Mendengarkan muasabah Dilanjutkan doa Disampaikan guru kita Ustaz Syam Baik Bismillahirrahmanirrahim Tak baik guru-guruku Jamaah islam itu indah Yang dimilakan Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu indahnya rumah tangga Daripada baginda nabi Sallallahu alaihi wasallam Bahkan ketika putri tercintanya Pun telah menikah Dengan Sayyidina Ali Radiyallahu wa narodoh Beliau pernah mengeluh Sayyidatina Fatima Pernah mengeluh Akan tangannya Yang mungkin Sudah Luka ataupun capek Dengan adonan roti Yang dia buat Maka Sayyidina Ali Pun menyarankan Kepada ibunda Fatima Untuk mengadukannya Kepada ayah anda Baginda nabi Sallallahu alaihi wasallam Datanglah Ibunda Fatima Bersama dengan Sayyidina Ali Radiyallahu wa narodoh Kepada ayahandanya Itu Sayyidina Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Wah ayah anda Saya merasa capek Dengan urusan rumah tangga ini Saya butuh pembantu Saya butuh asisten Kita lihat Dari bahasa mereka berdua Menandakan bahwa Ayahnya Ini adalah orang yang Mampu memberikannya Ayahnya Ini adalah orang yang Mampu memberikan fasilitas Terhadap anak-anaknya Namun apa jawaban Baginda nabi Sallallahu alaihi wasallam Maukah kuajarkan kalian Kalimat yang lebih baik Daripada itu semua Yaitu adalah Tahmid 33 kali Tasbih 33 kali Dan takbir 34 kali Setiap kali Kalian hendak Datang ke tempat tidur Kalian Subhanallah Dari kisah ini Kita diajarkan Bahwasannya Anak-anak Diajarkan bergantung Kepada Allah Bukan bergantung Kepada harta Kedua orang tuanya Mari kita ajarkan Anak-anak kita Tanpa bermaksud Mengajari Orang tua yang lebih Berpengalaman yang ada Di rumah Untuk mengajarkan Anak bersandar Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan bersandar Bergantung pada orang tuanya Bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Iyakan a'bud Iyakan astain Hanya kepadamu Kami mengabdi Hanya kepadamu Kami beribad Dan hanya kepadamu Kami meminta pertolongan Ya Allah Mengajarkan kemandirian Mengajarkan tawahid Sejak dini Terhadap anak-anak kita Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli Ala seyidina Muhammadin Nabi 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 Waala alihi Wa sahbihi wa sallim Rabbana Takabbal Minda Inna Inna Atas Samir Wa alim Wa tub'a Alayna Inna Atas Tawaab Ruhim Allahumma Barik Lana Fee Euladina Wala Tadur Laha Wafahfahum Ya Allah Barik Anka Barik Anka Barik Anka Barik Anak Anak Kami Ya Allah Wahfal Hum Ya Allah Jagalah Mereka Ya Allah Wa wafiqahum Lita'atika Warazuk Anak Birlahum Ya Allah Bimbin Anak Anak Kami Ya Allah Dan berikan Kami Rezaki Dari Berbaktinya Anak Anak Kami Ya Allah Wa sallallahu Ala Sayyidina Muhammad Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Amin 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 Masya Allah Alhamdulillah Demikianlah Perjumpan kita hari ini Semoga bermanfaat Sekali lagi Mohon maaf At segala kekurangan Wa bila itafiq Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa alaikum Assalamualaikum Wa alaikum Wa alaikum Assalamualaikum Wa alaikum Assalamualaikum